Intro Jumpa lagi dengan APMD Podcast APMD Podcast selalu menyajikan tayangan-tayangan yang menarik dan bermanfaat Kali ini saya berada di ruang yang indah, background-nya Background-nya, sehingga isinya Nah, saya bersama Ibu Dokteranda Oktarina Albizia MSI Yang biasa dipanggil Bu Rina Ya Suka ngejang Bu Rina Suka ngejang Pak Tas Apa kabar? Sehat Bu? Alhamdulillah Ya itu yang paling penting, sehat Yang lain nomor sekian, yang penting sehat Bu Rina, kami mau ngobrol-ngobrol tentang mahasiswa baru Oke, oke Nah, tapi sebelumnya, saya mau tanya Bu Rina Selama satu tahun ini, kita kan kuliah daring Ya Nah, gimana keadaan kuliah daring di APMD? Khususnya di Prodi Pembangunan Sosial Di mana Bu Rina sebagai Kaprodinya Oke, terima kasih Pak Tas Ya, Alhamdulillah Setahun ini kita memang kuliah daring Ya Dan kami dari Prodi Pembangunan Sosial itu punya Zoom khusus Punya Zoom khusus? Zoom khusus PS dan Hampir semuanya Kita itu pakai Zoom Jadi, tidak hanya sekedar rekaman Dan itu terjadwal Terjadwal? Terjadwal Dan kalau misalnya jadwalnya di antara belakang Kita saling bernegosiasi, bertoleransi Sehingga bagaimana kuliah Zoom itu bisa dilaksanakan secara maksimal Ya, memang kuliah Zoom itu tidak semeliah kalau tatap muka Tatap muka Kalau kuliah tatap muka itu kan ada sesuatu yang membuat kita dekat dengan mahasiswa Ada satu kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan Tidak hanya di depan komputer tapi di luar Apalagi kita pembangunan sosial itu kan juga banyak Mata kuliah yang mestinya kita juga banyak Lebih banyak, harusnya lebih banyak tahu Tentang kondisi masyarakat yang ada di luar Tapi karena ada keterbatasan Zoom Walaupun ada keterbatasan terpaksa kita harus pakai Zoom Ya, kita tetap berusaha juga Misalnya kalau mereka di daerah Ya, kita usahakan tetap ada semacam tugas praktek yang bagaimana Dia juga bisa membuat semacam tulisan Tentang keadaan mereka dan biasanya juga kita presentasi Mereka presentasikan Lewat Zoom juga Lewat Zoom juga presentasinya Kuliah praktik pun tetap ke lapangan Mereka presentasi pakai Zoom juga Kendalanya apa Bu? Kendalanya ya pasti dalam berdiskusi kadang kita tidak bisa menyelesaikan itu menjadi tuntas Ya, yang tidak maksimal Tidak maksimal, jadi pasti ada sesuatu yang tertinggal Dan juga kesempatan mereka bertanya kepada kita juga semakin sedikit Dan yang agak membuat kita kadang juga kasihan adalah terutama bagi Nah, ini dia Teman-teman yang di daerah Susah sinyal Sehingga mereka enggak bisa mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan Jadi sebetulnya mereka juga sudah kepengen sekali untuk tata pokok Biasanya berapa persen Bu? Setiap kelas? Yang ikut sertaannya Alhamdulillah selama saya menggunakan Zoom Itu di atas 90% Jadi untuk produk pembangunan Dan itu ada wajahnya atau cuma nama tok? Ada, jadi gini sistemnya Ada sistem gue Ada sistem, saya begitu masuk Saya bilang, ayo bangun, bangun, bangun Keluar wajah Wajah keluar Wajah, terus nanti di dalam jalan Terus nanti saya tanya Terakhir menjelang selesai Saya akan mengeluarkan lagi Saya absen satu-satu Dua kali berarti Apa tiga kali? Apanya, absennya Absennya dua kali Depan sama belakang Ayo, kalau absen hanya nama Enggak saya kasih Karena biasanya yang nama itu Jangan-jangan orangnya enggak ada Ada tidur Itu terjadi seperti itu Jadi, ya Itulah sebetulnya kendala yang kita hadapi Ya kita enggak bisa kontrol ya Karena posisi mereka enggak ada di sini Jadi, itu kuliah daring semacam Yang selama ini dilakukan oleh Prodi PS Dan alhamdulillahnya Dosen-dosen PS itu tertib Ini yang itu yang membuat saya bersyukur banget itu Dosen-dosen PS tertib? Tertib, betul Ini saya akuin betul tertib Enggak ini, ini kita Jadi, apa Kadang Seperti saya itu kan suka Enggak sadar kuliahnya ngelonjok Begitu saya ngelonjok sepulima menit Tiba-tiba udah ditimpa Jadi, mereka sangat tertib Dan Ini yang membuat saya sangat bahagia itu di situ Setidaknya saya pernah Apa namanya Mengikuti dari sebelah Karena Mas Putra yang pernah mengawal Bu Chandra Saya ngikutin Wah Bu Chandra ini rajin banget Dari depan Dari belakang Dia Dipanggil terus Ya, benar-benar Itu sangat tertib Itu boleh dibuktikan Maaf ya, seperti Bu Anas itu Kalau belum 16, dia enggak mau Enggak mau ngajar Enggak enggak apa-apa Dia absen itu harus 16 kali hadir, betul Kalau enggak hadir Enggak mau jam Bu, ini enggak apa-apa Ibu sudah 14 Enggak Bu, aturannya 16 kok Dan kalau di hari itu Enggak bisa Waktu kita vaksin Diganti Terus di abil beliau lihat Zoom yang kosong kapan Ya, itu kelebihan kita punya Zoom khusus sendiri Itu juga Kita langsung setahun ya Jadi, emang kita cukup mahal Tapi Itu yang harus kita persiapkan Betul-betul Itu resiko Baik Kita semua Berdoa Semoga Semester depan Kita bisa Berubah Apa Dari Zoom Setidaknya ke Hybrid Ada peningkatan lah Jadi teman-teman Mahasiswa yang sudah berada di Jogja Bisa datang ke Kampus Sementara yang masih di luar Tetap bisa kuliah Tetap dengan Zoom Jadi Gabungan Semoga semester Depan ya Sebentar lagi Nah, Bu Rina Pertanyaan kedua ini Tentang Prodi PS Kira-kira Posisi Prodi PS STPMD APMD Di tengah Apa namanya Prodi-prodi sejenis Itu bagaimana Mungkin Bu Rina juga bisa Jelaskan Sejarah sedikit Tentang Prodi PS kita Oke Gini Kita bersyukur ya Memang Kalau kita lihat Prodi PS itu kan Pionirnya sebetulnya Sosiatri Pionirnya Sosiatri sebelumnya Jadi itu memang Kalau orang bilang Sosiatri itu Adalah ilmu yang berasal Dari dalam negeri Original Dalam negeri Kenapa? Ada sejarahnya Jadi Sosiatri itu kan Memang pertama kali Didirikan di UGM Yang Waktu itu Kenapa UGM Yang mendirikan? Kita semua tahu Tahun 1957 65 itu kan Indonesia Baru aja merdeka Baru aja merdeka Kondisi sosial Politik kita Luar biasa Dan ternyata Apa yang harus Dilakukan oleh negara Itu cukup berat tugasnya Apalagi kondisi Masyarakat kita itu Banyak yang Mengalami kondisi Patologis Patologis Kenapa patologis? Ya sebelum Mereka kan kita tahu Kita dijajah Belanda Itu kan Tiga setengah abad Dijajah Jepang Tiga setengah tahun Walaupun seumur jagung pak Tapi Efeknya luar biasa Nah Itu menjadi tanggung jawab Departemen sosial Nah Departemen sosial Sediri Bingung Apa Kenapa bingung? Karena mereka sendiri Tidak punya Tidak punya orang Tenaga yang Betul-betul bisa Mengatasi itu Akhirnya setelah Berembuk dengan UGM Muncullah Sosiatri Sosiatri itu Analogi dari Psikologi 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 itu Di UGM itu ada fakultas Psikologi itu menangani jiwa yang sehat Kalau jiwa yang punya masalah itu Psikologi Di UGM sendiri sudah ada Sosiologi Untuk menangani Belajar tentang Kondisi masyarakat yang Organize Nah bagaimana dengan masyarakat yang tidak organize Akhirnya dari Psikologi 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 Muncullah Sosiologi Sosiatri Nah Sosiatri Itu dari Sosius dan Iatri Sosius itu Masyarakat Kawan Iatri itu Obat Makanya Sosiatri itu Dulu terkenal sebagai Dokter Dokter sosial Itu awal mula Sejarahnya seperti itu Ya Itu sejarah berdirinya Sosiatri Kemudian APMD Kebetulan APMD itu kan Yang mendirikan Pak Topo Pak Topo itu Dosen Di Jurusan Sosiatri UGM Jadi ya Tidak salah Kalau Kemudian beliau kan Lebih Mengembangkan APMD itu Awal mula pionirnya kan Sosiatri Karena beliau itu Jadi Memang Kita tahu Semua sejarah ya Pendirinya disitu Dan APMD Mendirikan Program Studi Ilmu Sosiatri Itu tahun 1987 87 Ya itu APMD Yang semuanya itu Masih dari UGM Dan pada waktu itu Hampir semua dosen UGM Mengajar disini Mengajar disini Itu sebetulnya yang Terjadi Nah kenapa menjadi pembangunan sosial ini Karena KKNI Kepentingan negara Dan Kita baru Berubah nama Menjadi pembangunan sosial itu Tahun kemarin Belum lama Belum lama Tahun 2020 Jadi sebetulnya itu Jadi Karena di dalam Struktur KKNI Sosiatri itu Tidak ada Jadi mau tidak mau Kita harus menyesuaikan dengan Nomenklatur yang ada Nomenklatur yang ada Dan Kemudian Sebelum Dalam masa proses Ke arah itu Kita Yang punya program Studi Sosiatri Di Indonesia Itu bersatu Ada berapa jumlahnya Yang sejenis Yang sejenis itu Awal mulanya sih Sekitar 11 Tapi terus Kita mencoba Untuk saling berkembang Setelah menjadi pembangunan sosial Sekarang menjadi lebih Apalagi kita punya asosiasi Ada asosiasi Namanya Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia Yang untuk Untuk saat ini Diketuai oleh Profesor Janianton Daman Jadi Sehingga Semua kurikulum Apapun Yang ada di prodi kita Itu Sudah memenuhi persyaratan Karena Memang Kita Bicarakan bersama-sama Di asosiasi Di asosiasi Bahkan Hari Sabtu kemarin pun Kita juga Sore Kita ada Rapat Melalui Daring Kaitannya Bagaimana kita Mempersiapkan Prodi Pembangunan Sosial Supaya bisa Bisa lebih Dan para pemirsa Juga ingin tahu Kira-kira Keunggulan dari Prodi PS APMD itu Apa Sehingga Calon mahasiswa Akan kuliah Keunggulannya Satu Yang jelas Program Studi PS Di APMD itu Kan punya Dua minat studi Dua minat studi Yang pertama adalah Pemberdayaan Masyarakat Yang kedua adalah Pelayanan sosial Pelayanan sosial Itu yang memang Kita Apa Kita Kemah sedemikian rupa Sehingga Nantinya Dengan Mereka Belajar Di Prodi Di program Studi Pembangunan Sosial Ini Bisa Betul-betul Membentuk Karakter Dan Etika sosial Dari Lumusan APMD Karena kita Bukan kita Memilah ya Tapi dengan Satu Apa Kalau Pemberdayaan Kesannya Ini Pemberdayaan Masyarakat Tapi Dimana Kelebihan Itu adalah Bukan Sisa APMD Itu mestinya Harus Lebih Bisa Berkarakter Dan Beretika Sosial Itu yang Penting Situ Karena Apa Inilah Yang harus Kita Lakukan Karena Kita Menangani Masalah Sosial Kalau Kita Menangani Masalah Sosial Ya Orang-orang Yang Menangani Itu kan Harus Punya Kekuatan Prinsip-prinsip Kemanusiaan Ya Tidak Hanya Di lingkungan Dimana Dia Berada Dan Ini Akan Lebih Membantu Mereka Nantinya Setelah Dia lulus Dari Sini Nah Ini Sebetulnya Betul-betul Kita Tanamkan Kepada Mereka Dan Kebetulan Kebetulan Ini Banyak Mahasiswa APMD Itu Yang Setiap Angkatan Itu Pasti Ada Itu Dari Suster Bahkan Tahun Ini Bruder Juga Beberapa Kali Tahun Ini Juga Ada Bruder Nah Disinilah Sebetulnya Yang Menjadi Kelebihan Kita Karena Karena Mereka Sadar Bahwa Kalau Untuk Menangani Masalah Sosial Entah Itu Melalui Proses Pemberdayaan Atau Melalui Pelayanan Sosial Yang Pemberdayaan Itu kan Akro Pelayanan Itu Lebih Mikro Itu Ternyata Dibutuhkan Etika Sosial Dibutuhkan Karakter Yang Kuat Itu Sebetulnya Dan Mereka Sadar Betul Itulah Kelebihan Di APMD Sehingga Di kuliah Di APMD Itu Ada yang Namanya Mata kuliah Etika Pembangunan Etika Pembangunan Itu Itu Yang Dan ini Sudah dirasakan Banyak Oleh Mereka Saya Ingat Etika Pembangunan Bukunya Sujat Mokon Dulu Ada Kejujuran Ada Apa ya Prinsip-prinsip Itu Yang Dan Itu Selalu Kita Tekankan Alumni Alumni Mening Juga Sudah Banyak Tersebar Dimana Mana Alhamdulillah Dari Sabang Sampai Meraukes Sudah Ada Dan Dari Berbagai Macam Profesi Jadi Mulai Yang ASN Ada Yang Pengusaha Ada Yang Polisi Bahkan Polisi Itu Yang Kemarin Aja Baru Saya Dengar Ada Polisi Di Palangkaraya Itu Dia Reserse Narkoba Jadi Itu Kan Tidak Sembarang Orang Bisa Masuk Kesitu Ternyata Lulusan Prodi PS Bisa Kesitu Kalau Suster Jelas Semua Ada Toko Ormas Toko Ormas Juga Ada Toko Agama Jadi Banyak Sekali Yang Yang Ini Dan Mereka Sadar Betul Kemarin Ada Apa Alumi Yang Mengatakan Saya Beruntung Kuliah Di Pembangunan Sosial Karena Ternyata Kuliah Di Pembangunan Sosial Itu Dia Bisa Masuk Ke bidang Apa saja Dan Ketergantungan Mereka Menjadi ASN Itu Menjadi Kecil Itu Yang Mereka Apa Yang Mereka Sampaikan Kepada Kami Karena Bahkan Ada Yang Sekarang Sudah Kejadi ASN Saya Berang Kamu Enggak Bu Saya Kayaknya Mau Melepaskan Posisi Yang Sebetulnya Dia Sudah Ada Kesempatan Kenapa Dia Pengen Mencari Yang Yang Baru Karena Kalau ASN Kata Dia Nanti Dia Bagi Mereka Dia Tidak Bisa Mengexplore Yang Selama Ini Dia Dapat Baik Ibu Rina Sekarang Terakhir Mungkin Ibu Rina Silahkan Mengajak Buat Calon Calon Mahasiswa Supaya Berpondong-pondong Ke Jalan Timur 317 Jogja Kuliah di Prodi Pembangunan Sosial Monggo Oke Terima kasih Disini Saya sebagai Kak Prodi Pembangunan Sosial Itu tadi Saya sudah Mengatakan Banyak hal Tentang Keunggulan-keunggulan Dari Prodi Pembangunan Sosial Kalau Kalau teman-teman Ingin Lebih Mengenal Masyarakat Lebih Mengenal Manusia Lebih Ingin Punya Jati Diri Yang Berkarakter Yuk Kita kuliah Di Pembangunan Sosial Karena Pembangunan Sosial Ini Tidak hanya Mendidik orang Menjadi Sukses Dalam pekerjaan Tetapi Sukses Di Banyak Hal Terutama Kaitannya Dengan Keberadaan Dia sebagai Seorang Manusia Itu yang Mungkin Tidak Dimiliki oleh Ilmu-ilmu Yang lain Karena Kuliah Di Prodi Pembangunan Sosial Berarti Kalian harus Bisa Memulai Dari Mengenal Dirimu Sendiri Mengenal Orang Lain Karena Itulah Yang Bisa Kamu Lakukan Yuk Kuliah Di Pembangunan Sosial Untuk Menjadi Orang Sukses Makasih Baik Terima kasih Bu Rina Mengenal Diri Sendiri Dan Mengenal Orang Lain Sekali lagi Terima kasih Buat Bu Rina Dan Terima kasih Juga Buat Teman-teman Pemirsa APMD Podcast Semoga Tayangan Ini Bermanfaat Buat Kita Semua Sampai Disini APMD Podcast Terima kasih Sampai 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 Terima kasih Sampai